Intro Hai adik-adik bertemu lagi dengan Kak Victor dan Kak Abes Hari ini kita akan belajar untuk percaya pada kuasa Tuhan melalui kisahnya Naaman dan Pelayan Kecil Hari ini kita akan ngebahas soal 3 fakta menarik dari kisah Naaman dan Pelayan Kecil Kak Victor Kira-kira adik-adik tau gak nih fakta-fakta apa aja yang akan kita bahas hari ini Yang pertama kita akan ngebahas soal kotanya nih Kak Victor Kita akan ngebahas soal kota Aram Kota Aram di jaman sekarang itu berada di sebelah utara dari negara Palestina Kita sering mendengarnya sebagai kota Suriah atau kota Syria Dan sejak dahulu kala nih orang Aram dan orang Israel itu bermusuhan Fakta kedua tentang kebudayaannya Aram adalah bagian kebudayaan dari Mesopotamia kuno Mereka menyembah dewa-dewa seperti layaknya bangsa lainnya Dewa Rimun adalah salah satu dewa yang muncul dalam kisah Superbook Kisahnya Naaman dan Pelayan Kecil yang sudah kita tonton Nah kalian sudah tahu belum dan sudah melihat belum bagaimana bentuk dari Dewa Rimun ini? Ini dia gambarnya Dewa Rimun adalah dewa petir yang dianggap oleh orang Aram itu gak bisa mati dan sangat kuat Raja Aram dan istri Naaman berpikir bahwa Naaman sembuh karena bantuan dari Dewa Rimun Fakta ketiga adik-adik yaitu penyakit kusta Penyakit kusta sudah menyerang manusia sepanjang sejarah Banyak peneliti percaya bahwa penyakit ini pertama kali dicatat di sebuah papirus Mesir pada tahun 1550 sebelum masehi Tapi obatnya baru ditemukan pada tahun 1960 masehi Wow berarti kalau dihitung-hitung butuh sekitar 3500 tahun sebelum bisa ditemukan obatnya ya kak? Betul 3500 tahun Adik-adik kira-kira nih menurut adik-adik nih Kalau zaman itu Naaman sudah memiliki obatnya apakah dia bisa sembuh seperti sedia kalah? Adik-adik apa yang dialami oleh Naaman adalah mujizat yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus saja Memang pengobatan masa kini bisa menyembuhkan penyakit kusta Tapi tidak bisa mengembalikan kondisi tubuh dan fungsi organ yang sudah rusak seperti sedia kalah Hanya karena percaya pada kuasa Tuhan lah Naaman bisa disembuhkan dan dipulihkan secara total Yap sesuai nih dengan super ayat kita hari ini yang diambil dari Masmur 77 ayat 15 Engkaulah Allah yang melakukan kajaiban Engkau telah menyatakan kuasamu diantara bangsa-bangsa Sampai jumpa Tuhan Yesus berkati Bye